Assalamualaikum Wr Wb Sahabat, Tengah, Dari Manapun, Berada Kali ini saya ada di LPK ya, ini tiga ya khusus menjahit dalam rangka itu memberi pembelakalan memberi materi, memberi motivasi untuk adik-adik kita yang sedang belajar menjahit agar kedepannya bisa menjadi orang-orang yang sukses di bidang menjahit, baik itu menjadi podawai yang baik, atau menjadi wirausaha, atau menjadi tipe bisnis di bidang konteksi. Semoga pembekalan ini menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat dan menjadi pekal untuk kehidupan mereka. Bagaimana pembekalan tersebut? Yuk kita ikuti acaranya sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kita sampaikan pada Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk bisa ketemu di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Perwakilan itu laki-laki satu, perempuan satu ada emang ngapain sih belajar seperti ini teh gitu mau apa gitu kalau enggak saya tunjuk nih saya tunjuk nih yang ini kenapa belajar seperti mau apa gitu yang mempunyai itu aja udah dari saat 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 Asep Asep ikut peguiban Asep sedunia oke makasih Kak Asep coba dari tetek-teteknya siapa mana yang enggak pakai masker ada enggak ada nih enggak pakai masker kenapa yang lain pakai masker semua soalnya kenapa 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 belajar disini buat peluas awasan oh peluas awasan sama untuk cari kerja ke depannya cari kerja ke depannya oke mudah-mudahan sama nanti kita samakan ya tetek-tete dan adik-adik semuanya bahwa sebetulnya kalau pengalaman saya mempelajari sesuatu itu kan sebetulnya mencari peluang ya mencari peluang artinya peluang itu bisa didapat dengan kita mempelajari sesuatu apapun itu pelajarannya baik pelajaran menjahit pelajaran bongkar-bongkar mesin pelajaran memperbaiki elektronik itu kan sebetulnya belajar itu mencari peluangnya nah secara kebetulan tetek-tete dan disini mempelajarinya tentang jahit kalau tujuannya mencari peluang saya ingin menyampaikan bahwa sesudah nanti punya keahlian ini punya keahlian jahit itu saya kasih tau ada beberapa peluang yang bisa dijalani ke depan kalau tadi ingin menambah keahlian mencari pekerjaan nah sebetulnya sedikitnya ada 4 peluang kalau memang bisa digeluti secara maksimal kalau sudah ahli di bidang jahit-menjahit itu peluang yang pertama itu seperti tadi yang disampaikan itu peluang yang paling dekat yang paling mungkin relatif mudah ya yaitu menjadi pekerja atau menjadi pegawai ya pegawai bisa dikonveksi bisa di garment bisa di perusahaan-perusahaan yang lain kan seperti itu atau juga mungkin melamar di mana yang memang pekerjaannya adalah menjahit itu peluang yang yang relatif mudah ya istilahnya mudah nah kemudian juga peluang yang kedua kalau tadi kan sebagai pegawai nah peluang yang kedua bisa dijalani oleh nanti yang kedua itu adalah sebagai self-employee tau apa itu kalau pekerja itu kan employee kayak bahasa Inggris ya pegawai karyawan nah kita masuk kerja di tempat lain kemudian juga jamnya jam 8 sampai jam 5 misalnya itu kan sebagai pekerja nah kita digaji kita diupah ada upah borongan ada upah mingguan ada upah bulan itu terserah perusahaannya nanti itu peluang yang pertama kan itu sebagai pekerja jamnya sudah pasti jam kerjanya kemudian juga upahnya biasanya sesuai kesepakatan nah kalau yang peluang yang kedua itu dia bekerja untuk dirinya sendiri self-employee namanya jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri tidak diatur oleh orang lain jam kerjanya bebas mau masuk pagi mau siang mau tengah malam mengerjain itu tidak apa-apa itu peluang yang kedua dia tidak jadi pegawai dia tidak melamar ke perusahaan yang lain dia tidak bekerja di pabrik konveksi tidak bekerja di pengtai misalnya atau di adetek tapi dia bekerja sendiri untuk dirinya sendiri nah kalau yang tadi pertama mah gajinya tetap relatif aman ya artinya ah setiap bulan saya dapat segitu kan itu aman setiap minggu dapat segitu nah kalau yang kedua kelebihannya dia suka-suka jam kerjanya mau jam kerjanya mau siang mau pagi banget mau malam mau kapanpun mau sebanyak-banyaknya dia menghasilkan uang ya dia bekerja untuk dirinya sendiri seperti apa seperti misalnya buka taylor buka jahit sendiri kan seperti itu nah itu peluang yang kedua kelebihannya apa kelebihannya tadi jam kerjanya boleh sesuka hati kemudian juga kalau memang ingin dikembangkan berkembang banget ya bisa oleh dirinya sendiri order aja yang banyak kan seperti itu cari kenalan cari relasi mencari pekerjaan nah itu namanya self-employed kalau yang ketiga peluang yang ketiga itu kan kedua tuh peluang yang ketiga dia berbisnis di bidang keahlian menjahit di bidang keahlian menjahit artinya seperti ini dia merekrut orang-orang karena dia paham menjahit akhirnya dia buka konveksi tuh nah kalau tadi dia bekerja untuk dirinya sendiri dan mengerjakannya sendiri ya cuma ada kelemahannya kalau yang kedua tuh kalau dia sakit gak bisa dapat uang ya karena dia gak bisa bekerja kan kelebihannya untuk peluang yang ketiga nih kalau mau nah itu berbisnis konveksinya jadi dia punya tempatnya punya mesinnya merekrut orang-orang yang bekerja dia berbisnis konveksi kalau yang namanya bisnis maka dianya tidak bekerja dianya sakit dianya ada keperluan tetap menghasilkan uang karena yang bekerjanya orang lain karena memiliki sistem manajemen seperti itu ya ulang yang ketiga boleh yang mana aja yang mau dipilih seperti itu yang ke satu boleh boleh yang ketiga nah peluang yang keempat yang terakhir karena nanti kita sudah paham konveksi sudah paham jahit punya uang banyak diinvestasikan jadi bisnis konveksi tapi dia tidak mengerjakan sesuatu dia mengolah tapi menitipkan uangnya kepada orang-orang yang bisa menjahit itu itu kalau uangnya sudah banyak itu enak juga tidak bekerja tapi dapat uang uang yang bekerja untuk dia seperti itu nah dengan keahlian yang sudah dimiliki ini tidak tahu ada-ada mau pilih yang mana yang satu yang kedua yang ketiga yang keempat itu silahkan pilih nanti sudah beres disini pelantihannya beres saya mah sudah sukanya yang ke satu saja berarti langkahnya harus ditempuh melamar pekerjaan kesana-kesini mencari lowongan kerja akan seperti itu disesuaikan dengan kemungkinan peluang mana yang akan diambil kalau misalnya saya mah maunya sukanya peluang kedua peluang kedua itu apa? pekerjaan untuk diri sendiri saya mau beli mesin aja simpen di rumah cari jahitan yang menjahit yang mau nikahan yang mau lebih sudah yang mau apa yang mau hajatan dia buka taylor sendiri itu bisa juga itu peluang yang kedua yang ketiga apa? punya konveksi sendiri berbisnis konveksi nah kalau berbisnis konveksi ada tempatnya punya mesinnya merekrut orang kita hanya mengontrol kita hanya melihat ada orang lain yang bekerja tapi di bawah pengelolaan kita nah itu berbisnis konveksi nah peluang yang mana memang gak bebas seperti itu nah kemudian juga dari peluang-peluang yang tadi itu itu kan sudah ada tuh empat peluang kalau yang keempat kayaknya agak agak perlu cencelekan agaknya perlu banyak uangnya ya tapi insyaallah aminnya suatu saat nah langkah-langkah mencari peluangnya itu seperti tadi yang pertama itu kalau tadi kan peluangnya nah sekarang mencari jalannya agar bisa agar bisa itu yang paling enak itu kita memiliki hobi di bidang ini itu kalau orang yang memiliki hobi mau bau susah mau gampang tetap dijalani ya kadang-kadang hari berbicara tentang hobi kadang-kadang gak masuk akal ya ada orang hobinya mancing cek batu mau hujan panas hidung biasanya gak kepanasan weh tapi udah hobi dijalani weh seperti itu kan seperti itu itu kalau bisa cintailah pekerjaan sebagai hobi kalau bisa jahit saya mah ada gak hobi gak apa-apa manfaatkan keahlian yang kedua kan sudah nih belajar disini sudah belajar sudah ahli insya Allah nah keahlian itu muncul bukan tiba-tiba tapi harus belajar berusaha dilatih terus kalau hobi itu mah ujung-ujung ya kadang-kadang gak masuk di akal ya tapi kalau keahlian itu dilatih di asah nah disini alhamdulillah sudah belajar di yani yani tiga ya nah tinggal di asah dilancarkan nah jadilah jalan yang kedua menjadi memiliki keahlian nah ini ini peluangnya udah besar banget nih udah diajar dilatih tinggal di di asah terus di rumah jangan belajar disini berapa lama disini 25 hari sebulan lah misalnya ya nah kemudian juga sesudah itu HEP udah gak dipakai gak dilatih gak diajar lagi di rumahnya diperdalam lagi nanti hilang lagi keahliannya nah kalau keahlian mah harus dilatih diajar terus diulang-ulang namun pesomanya di non di asah seperti itu mudah-mudahan bisa di asah nah kemudian juga jalan yang ketiga jalannya itu pandai-pandainah mencari peluang di sekitar kita jadi misalnya mau yang mana tadi mau jadi pegawai misalnya ya harus mencari peluang di sekitar kita mau melamar mau dilamar ya dilamar sama pemilik konfeksi kan boleh boleh tuh boleh ditarik nah bisa ya berarti yang jalan yang ketiga itu adalah menciptakan peluangnya di sekitar kita mencari lowongan kerja mengajukan lamaran itu mencari peluangnya dan yang ketiganya memanfaatkan fasilitas yang ada dari kita fasilitasnya apa fasilitasnya keahlian kita fasilitasnya apa mungkin punya motor mungkin punya mesin di rumah maksimal itu yang bisa saya sampaikan nanti bisa sambil diskusi ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih